Hai guys, jumpa lagi dengan saya di channel Indie Light Hari ini saya beruntung sekali bertemu dengan Bapak Fanny Ini dari CV, CV apa Pak? CV Surya Teknik Mandiri Jadi guys, Pak Fanny ini adalah bagian dari ME Yang mengerjakan dari My Family Church ini Jadi beliau ini yang bantu saya pasang-pasang lampu yang ada di belakang di sini Pelistrikan semua itu Pak Fanny Termasuk juga dia di pekerjaan AC Pasang AC juga ya Pak Fanny Kemudian untuk bantu-bantu juga di pemasangan panel ya Pak ya Kalau nggak salah ingat ya, kemarin juga pelambing juga Pak yang kerjain juga ya Jadi CV-nya apa Pak? CV Surya Teknik Mandiri CV Surya Teknik Mandiri Maaf guys, karena saya kenalnya sama Pak Fanny aja Ini beliau sering kita selama pekerjaan proyek di My Family Church ini Beliau ini banyak bantu, kita sering ngopi-ngopi bareng ya kan Kita tukar pikiran Masih muda berkarya luar biasa guys Jadi ini kita akan ajaib Pak Fanny bincang-bincang tentang suka dukanya bekerja sama dengan tim Indy Light untuk memasang lampu ini Nah bagaimana kesan-kesan Pak Fanny ini beliau ini setelah masang, lihat hasilnya Apa yang dirasakan sama Pak Fanny setelah bekerja Itu hampir 6 bulan ya Pak ya? Kurang lebih ya Pak Jadi pemasangan kabel ya? Ya dari mulai mapping ya, mapping, wiring, instalasi, pemasangan armatur lampu, kemudian aksesoris lainnya Jadi ada lingkup seperti pekerjaan splinker, kemudian penarikan kabel power untuk WCP unit AC Kemudian ada alarm, smoke detector, sealing speaker yang dari sisi gedung Ya dari gedung ya kan, kemarin Pak Fanny ya Ini beliau lah yang ngerti semua Nah ngomong-ngomong guys, ini Pak Fanny ini kalau untuk Anda di Kota Medan Dan Anda kebetulan membeli property di Agung Podomoro Nah inilah Pak Fanny bagian-bagian maintenance-nya ya Tarik-tarik, instalasi, ya kan Jadi plumbing air juga termasuk ya Pak ya? Ya termasuk Pak, fokusnya di mechanical electrical system Nah jadi kalau Anda punya nih, lagi punya aset nih ada di Agung Podomoro Kota Medan Di tower manapun juga bisa carilah beliau kalau Anda mau menambah arus listrik Kemudian masalah air ya, masalah plumbing, sumpat-sumpat-sumpat Siap Kloset ya, sumpat-sumpat kloset Karena kemarin juga kita punya, dibantu juga sama Pak Fanny Jadi saya tahu ini banyak sekali Bolehlah Anda cari-cari Nomor telepon saya share ke teman-teman channel Indirect boleh ya? Boleh Pak Teman-teman nanti saya share nomor kontak beliau ini Pak Fanny Langsung ke Pak Fanny-nya ya Gak usah lewat sekretaris lah, gak usah lewat lagi bagian-bagian Bapak ya Kemarin ada Pak Eko, ya kan Timnya banyak guys Jadi tiap bagian kerja Pak Fanny mempunyai kepala-kepala masing-masing Betul ya Pak ya? Betul Pak Dan tapi gak menutup kemungkinan juga Kalau Anda lagi memasang untuk instalasi Diluar dari Agumpo Nomoro Ya Pak Fanny juga berkenan ya Tadi kita udah ngobrol ya Dan jangan khawatir guys Pemasangan Pak Fanny standarnya luar biasa Nanti saya tunjukkan hasil pemasangan peping kabel ya Peping kabelnya saya perlihatkan sama Anda Rajin sekali guys Jadi dia pakai konduit-konduit ya Pakai pipa Itu kalau gak tahu konduit itu pipa Dan itu pemasangannya rapi Nah, bagian tim instalasi itu Pemasangan harus rapi ya Dia lengket ke corcoran dak ya Iya Pak Jadi standarnya di gedung ya Pak ya Untuk setiap pepingan Kita harus claim ke deck masing-masing lantainya gitu Pak Gitu ya Tapi saya ngomong-ngomong gedung Pemasangan gedung Kemarin saya lihat loh kerjaan tadi ya Kalau gak salah tadi itu Saya lagi lihat kerjaan Pak Fanny Ruko loh Pak Iya Pemasangan kabel saya lihat Yang ini marapi ini kerjanya Pak Fanny Iya ada di itu ya CBD ya Ada Pak di CBD Pak CBD ya ada ya Kita jumpa lagi Pak di CBD Pak Siap Itu di ruangan saya tadi Supaya kesana Bapak ini ya Drop lampu armature Iya Untuk desain Desain ruang dari pimpinan ya Disitu kita Desain Seperti ini juga Linear juga Oke Gak Pak ngomong-ngomong tadi Desain linear Pak Setelah pemasangan Pak Setelah pemasangan Pak Ini Bapak lihat linear di MyFamily Church ini gimana Pak Kesan Bapak terhadap pencahayaan lampu seperti ini Iya Pak kesannya ya memang secara lapangan sih memang belum 100% sempurna Pak ya Ya belum kita masih mau finishing akhir ya Perbaikan finishing mana yang harus saya rapikan jadi Secara gambaran instalasi sih saya pikir Mulai dari pemasangan instalasi kemudian Pemasangan armature lampu linear Ya saya pikir cukup keren lah Pak Untuk instalasi akhirnya Endingnya gitu Pak Endingnya keren ya Jadi warna cahayanya juga karena ini Sebuah tempat ibadah Kita juga Kasih cahaya yang soft ya Cahayanya kita enak ya Nyaman di sini ya Nyaman Pak Cukup nyaman di sini Dan ini kalau ibadah juga agak hidupin lagi Pak Jadi makanya itu kita pasang saklar smart Dan kita nanti mau pasang saklar smart Untuk kita hidupin secara otomatis Jadi gak repot ya kan Kita pake manual kita gak repot Karena ini pakenya nanti sistemnya smart Jadi bisa dimatiin Kita menggunakan HP aja Nah itulah kelepiannya guys Nah Terus kemudian Pak Pas Kita kerjain ini Pak Suka dukanya gimana Pak Menurut Pak Fani Kalau suka dukanya sendiri ya Mungkin Lebih ke ini ya Pak ya Artinya dari Sisi estetikanya juga Saya pikir di sini Pak Niki juga terlibat ya Untuk secara konsultannya Ya Penataan Penempatan armatur Kemudian penataan Pencahayaan Ya saya pikir Indileg juga berperan ya Di sini cukup berperan besar Untuk pengaturan pekerjaannya semua Ya saya kira Cukup berkesan lah Pak Cukup berkesan ya Pak ya Tapi waktu kemarin Saya juga Lihat ya Kita waktu kemarin mau di Apa Pakai untuk kemaktian ya Dengan tempo yang Waktu yang mepet ya Mepet sekali ya Dan kita Sampai akhirnya kita finish Bisa sama-sama finish ya Berarti itu Pak Pani sampai kerja beberapa kali Sampai kerja malam ya Betul Pak Kerja malam terus Ya kan Waktu terima kasih sekali Itu seru ya Pak ya Ya jadi Sempat pesimis sih kemarin ya Tapi akhirnya Dengan kekompakan tim ya Walaupun masih ada catatan Di sana Di sini Tapi Syukurnya masih bisa kita buka Sesuai dengan waktunya Pak Ya kita Sukses mengadakan acara di tempat ini Ya itu satu prestasi loh Pak Bagi kita semua loh Pak Terima kasih juga ya Sama-sama Pak Niki Ya kan dengan tim-tim yang lain Yang bekerjasama di sini Jadi walaupun saat itu Kita sendiri Sebenarnya ya agak ragu-ragu ya Karena Pekerjaan baru Baru sekitar 60% ya Pak ya Betul Dan waktu sudah sangat pendek Masih ada tinggal 40% Dan itu sudah Kejar sampai Sampai kita Overtime ya kan Boleh kita capai sekali Tapi Setelah kita Selesaikan ya Napas lega juga ya Makanya kita juga butuh ada Finishing-finishing lagi Karena kemarin Betul-betul Waktunya mepet sekali ya Pak ya Ya memastikan Memaksakan kondisinya siapa Artinya belum sempurna Saya ingat tuh Bapak Tidur di sini Pak Tidur di sini Bermalam di sini ya kan Karena sampai Sampai subuh ya Kita kerja di sini Jadi Ini luar biasa sekali Pak Fanny Nah guys Kalau Anda Lagi Cari-cari ya Untuk pemasangan Instalasi kabel itu Boleh lah Anda Teman-teman Pertimbangkan Untuk menggunakan Jasa dari Pak Fanny Ya di CV Curia Teknik Mandiri Nomor terpunya Pak Fanny Nomornya di 0812 6351 0062 0062 Itu boleh dicatat guys Nanti bisa di post dulu Untuk mencatat nomornya Pak Fanny Disimpan di memory Siapa tahu ya kan Anda membutuhkan Karena saya bukan Bukan Sedang mempromosikan Pak Fanny Sebenarnya Channel ini tidak pernah Tersangkut Pak Fanny Pernah kasih apa-apa Sama saya juga Dan saya sama Bia juga teman Ya Tapi karena kerja beliau ini Memang luar biasa guys Rapi bener Karena saya ketemu lagi Begitu saya lihat kerjanya Saya tidak tahu Ini Pak Fanny ada hadir di sini Saya mencium-cium Ini ada aroma-aromanya Pak Fanny kerjaannya Luar biasa guys Jadi Penting sekali kita Masang kabel Instalasi kabel Itu betul-betul rapi Yang pertama itu harus rapi Yang kedua dia Harus tahu warna badan Warna ini Itu warna urutannya Itu ada standarnya Yang kita harus pasang Ada SOP-nya Pak Betul ada SOP-nya ya kan Jadi Mana kalah Setelah beberapa tahun kemudian Itu kan namanya juga Elektronik Ada mungkin penambahan Ada mungkin perbaikan Itu Yang memperbaiki berikutnya Itu tidak bingung Karena Itu ada SOP kerjanya guys Tapi tidak sembarangannya Jadi saya yakin sekali Ini Pak Fanny Untuk pepasangan di sini Saya lihat Saya boleh bilang Karena saya konsultan Lightingnya di sini Saya banyak Sama beliau nih Sama bagian-bagian kerja yang lain Itu Beliau ini luar biasa Jadi Pemasangannya betul-betul rapi Ya SOP-nya sangat ketat sekali Jadi gak bisa Gak bisa sebarangan Karena ini Beliau ini biasa kerja di Building Di gedung ya Iya Pak Tapi ngomong Kalau kerjanya nih Misalnya nih Ada Ada Rumah tinggal Gak tahu lo besar Panggilannya gimana Pak Anda bisa Bisa service juga Ya bisa support juga Si Pak Bisa support juga Ya kan Soal-soal Ngomong-ngomong Soal harga Jangan Jangan diragukan Papa nih Kasih harga The best Saya Karena saya yang Sebagai konsultan Saya tahu lah Beliau ini kasih harga berapa Dan harganya itu Boleh bilang The best ya Sesuai Bahkan Harga itu Melebih ekspetasi kita Pekerjaannya itu Wow Luar biasa Jadi Apa nih Apalagi yang mau disampaikan Kepada teman-teman Di channel Indy Lights Mungkin Ada Pesan-pesan Jadi Anda bisa Sedikit nih Saya kasih waktu Untuk Bapak Membranding Perusahaan Bapak Silahkan Pak Iya Mungkin Harapan ke depan ya Pak Mudah-mudahan Berangkat dari sini Saya dan tim Indy Lake ya Pak Luki Bisa dapat Terus bekerja sama Kembali mungkin di Set-set lain ya Pak Yang ada di Medan Maupun di luar kota Medan Pak Ya tentu Pak Karena Beberapa proyek ke depan Next ke depan Pak Kalau Saya sering ditanya Bapak bisa sekalian Include pemasangan Instalasinya Ya Selama ini kan Saya konsultan Di dalam tim Untuk pemasangan Instalasi Tapi kalau Sudah kenal Pak Fani Saya akan rekomenkan Pak Fani Jadi Enak-enak aja Siap Karena Pak Saya berani kenalkan Saya kalau kenalkan Perlu tanggung jawab Iya Pak Kerjaan Pak Fani ini Luar biasa The best ya Tapi Kerjaan Yang lain Bukan gak the best juga Tapi saya ketemu Pak Fani Masih muda Masih enak juga Untuk Dia cek Apa Tukar pikiran ya Itu bolehlah kita Rekomendasikan Terima kasih loh Pak Fani Atas kerjasamanya Jadi selama ini Jadi selama ini Kalau kerjasama Kita bekerjasama Kalau ada salah-salah saya Mohon dimaafkan Pak Begitu juga kami Pak Oke terima kasih Sukses selalu untuk Pak Fani ya Siap Sama-sama Pak Fani Oke demikian guys Bincang-bincang saya Dengan Pak Fani Ya ada bagian ME Yang mengerjakan Terus mengerjakan Dari Instalasi Plumbing Dan Beberapa kerjaan yang lain Di My Family Church ini Semoga Anda menyukai video ini Jika Anda suka dengan video ini Tekan like Setelah ketemanan Anda yang membutuhkan Dan jangan lupa Subscribe channel ini Agar Anda tidak ketinggalan Informasi-informasi Seputar LED yang lainnya Terima kasih Salam Inilah Terima kasih Terima kasih Terima kasih